Festival Rakit di Waduk Wadah Selintang Kabupaten Wonosobo ini cukup berbahaya. Kita lihat ya, jika mendayung perahu, posisi memang aman karena sambil duduk. Tapi untuk mendayung sebuah rakit, tentu tergolong berbahaya. Pendayung rakit kan harus mengambil posisi berdiri, kadang setengah berdiri, bahkan jongkok, atau sampai merangkap. Alat transportasi berbahan bambu ini tentu hanya terdapat di wilayah Asia. Dan khusus bagi warga Wonosobo, alat yang disebut getek, ingat ya, getek, jangan sampai salah sebut. Itu merupakan warisan tradisi leluhur, di mana ini membuat lomba semakin menantang. Kita lihat, peserta lomba ini harus berusaha untuk meraih bendera di atas permukaan waduk sedalam 38 meter dan harus menempuh jarak sekitar 60 meter. Dengan alat pengamanan yang memadai, aksi remaja dan ibu-ibu rumah tangga ini tentu bisa dijadikan sebuah atraksi yang memikat wisatawan. Iya, gimana? Seru kan? Seru! Hanya ada di Asia.